bajingan tengik wos bajingan seorang tengik saking suene merasa dirinya hina jauh lebih baik daripada kiai merasa mulia rau sakeplok rau lucu aku nih angen-angen niki bapak ibu saat itu kadang-kadang kulo pengen pensiun dati penceramah umpomo penceramah kiano pensiunane itu misalnya loh jadi penceramah kenoleh pensiunan aku milih pensiun tapi berhubung orang-orang pensiunane merasih doa lho dgnane kaya pas pandemi kaya pensiun rong tahunnya sepi yorah aku tak wafi kajizah apa doa ya sepi ratau kanggo kenapa saya kadang-kadang pengen pensiun kadang saya nggak kuat bapak ibu saya itu kadang-kadang nggak kuat saya datang ke lokasi pengajian begitu saya datang dikawal polisi, tentara, banser apalagi pengajian skala besar panitia bu mbungku jamaah doh histeris mengelu-elukan rebutan kepingin salaman nyucupi tanganku sampai kadang jempolanku keliru melebu cangkem sama ya barang walak walik walak walik sampai mbungkuk mbungkuknya ini kenapa? karena jamaah merasa dirinya hina saya dianggap lebih mulia lho jamaah yang mbungkuk mbungkuk menghormat kui akhlaknya wong soleh wih lho sementara kia ini kok rung wong so bangga hmm jamaahku sakmini agai fenku sakmini agai kui akhlaknya abu jahal ngayong jahal yang mbungkuk mbungkuk gara-gara nyebut abu jahal sampai wakuk wakuk yang mbungkuk mbungkuk menghormati merasa dirinya hina rumong so asor ini akhlaknya wong soleh lho kia ini merasa bangga kui akhlaknya abu jahal wih jenengan purun, jenengan purun diceramai abu jahal purun buatan purun buatan yawwis rasidu nyaw terusnya paca matanya yang ceramah makanya zaman nabi isha ini ku natewonton wong soleh soleh jumlahi pitulikur damal perkemaan mujahadah dikir wiskak karu-karuan hanyut dalam mujahadah dan dikirnya wong ape-ape tok wih nah terus ada segerombolan orang-orang nakal ngelumpuknya nah ketua ini pas lewat ini pokoknya segerombolan itu muli muli khatam bola bali misal ini tepat lewat ini ngertes kaya ada wong ape kaya wong dikiran kaya ketua ini ngomong bro siap komandan awak dewi ini sepronoh seprinohnya kebejat wai nakal wai ngayu sekali kali dhomeludikir kono sapa ngerti kau sadari sotobat moro akhirnya datang semua kepingin ikut gabung mujahadah dan dikir sementara 27 orang yang baik tadi merasa risih gak mau diikuti karena dia nganggep gak level juga kelem kami ini orang baik kok mau dikumpuli sama orang-orang bejat kaya gini gak mau sorry ye nah kelem akhirnya Allah mdawui nabi isha isha kaya wong nakal kaya 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 gerombolannya wong nakal kaya kepingin berubah ape kaya dosa ini tak nul nul dosa ini sementara orang yang mujahadah dikir kaya rumong soapik kaya ganjaran tak nul nopisan akhirnya skor kosong-kosong ayo lewis ini yang rugi sapa? halo 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 lho paham gak paham? makanya jenengan yang kulit ngaji kulinonderek solawatan jangan pernah merasa lebih baik daripada temen jenengan tetanggan jenengan yang belum ngaji belum seneng solawatan terima 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 terima